Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Para personil langsung dikerahkan untuk melakukan pembersihan di lokasi terdampak banjir. Para personil dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa material lumpur, sampah dan barang tidak terpakai akibat terendam banjir. Dan di 0609 Kabupaten Bandung bersama Kapolresi Mahi pun melakukan tinjauan ke lokasi banjir lainnya, yakni di kawasan Underpass, Padalarang. Tadi juga terjumpa beberapa personil, kemudian di sana juga sudah ada ibibu bersih juga untuk membagikan masalah di Underpass, Padalarang. Sekitar 450 orang personil gabungan yang nantinya akan mulai membantu masyarakat untuk bersih-bersih rumah dan juga membuang sampah-sampah yang tidak diperlukan lagi. Seperti diketahui sebelumnya banjir parah telah menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat pada selasa sore 31 Desember 2019 lalu. Dua wilayah terparah yakni di perumahan Indah Cimareme, Ngamprah dan Underpass, Padalarang. Selain merendam akses jalan, banjir pun telah merendam ratusan rumah warga.